Hey, welcome to Hex Investigation Aku seneng disini Tapi by the way, sebelumnya aku ada sedikit yang pengen aku sampein gitu Karena kayaknya dari komen video yang terakhir kemarin Itu banyak yang salah paham gitu Salah paham sama konsep dari segmen ini Yang mengira bahwa segmen ini isinya adalah video-video atau foto-foto penampakan Yang udah fix, yang real, yang udah pasti nyata, dan sebagainya Padahal, bukan kayak gitu Konsep dari segmen ini memang membahas foto-foto atau video-video Yang dikirimkan ke email, yang itu belum tentu real Oke, belum tentu real Itu kenapa? Investigation Kita menginvestigasi gitu loh Foto-foto penampakan atau video-video penampakan Yang dikirim ke emailnya Hex Jadi ya, aku berharap gak ada lagi komen yang nyuruh aku untuk milihin video atau foto penampakannya dulu Ya, sebenernya emang udah aku pilihin dulu sih Tapi aku pilihinya yang menarik untuk dibahas Bukan yang udah pasti real Oke, aku bukan milihin yang udah pasti real Tapi aku milihin yang menarik untuk dibahas Masalah real atau enggaknya itu masih tergantung sama kalian Percaya atau enggak Dan disini pun tujuan kita untuk membahas adalah Untuk menelah lebih dalam Apakah ini bisa dipercaya atau enggak gitu loh Lagi-lagi tetap disini adalah tempatnya buat ngebuka opini Oke, jadi ya Anak aja gitu Kayaknya harus pilih-pilih lagi deh bang Kayaknya nomor satu tuh ini, nomor dua ini, nomor tiga ini Ya kan emang tujuan dari kontennya ini emang untuk itu Untuk membahas nomor satu ini, dua ini, tiga ini Kalau misalnya itu udah fix semua Ya, aku tinggal nunjukin aja tuh Slideshow gitu kan Slideshow, foto-foto, itu udah fix tuh gitu Lagi-lagi gimana caranya aku tahu itu fix gitu kan Ya, enggak tahu dah Bingung Ya udah, daripada kelamaan kita langsung aja nih Masuk ke email yang pertama Yang pertama ini dari Gunners Explore dengan aplikasi di Playstore Oke, apa nih ya Malam Bang Alvin, salam kenal gue Gans Siap, halo Gans ya Gue dari Jateng, Purworojo Mau share pengalaman horror yang aku dapat dari hasil explore Dengan panduan aplikasi horror dari Playstore Wah ada ya, keren juga nih Nama aplikasinya Randonautica Jadi gue sama sekali gak tahu Kalau bakalan nyampe di tempat itu Bang By the way, gue kirim dua video Yang satu mentahan Dan yang satu full explore Oke, mungkin Bang Alvin harus cobain sendiri aplikasinya Biar tahu sensasinya Itu aja dari gue Bang Sukses terus buat hacks Oke, ini menarik banget ya Ini menarik banget ya Kita coba aja langsung tonton videonya Oke, karena ternyata video ini gak bisa di-download ya Aku gak punya akses buat nge-downloadnya Jadi kita langsung coba aja tonton di Google Drive By the way, disini ada dua video Yang pertama adalah video yang udah di-edit Udah dikasih tulisan-tulisan gitu Dan yang kedua adalah video yang masih mentahannya Jujur aku belum nonton Tapi aku cukup tertarik Jadi aku putuskan buat nonton videonya sekitar 2 menit 30 detik lah Oke, kita coba nih Mulai Jadi rencananya mau buktiin aplikasi Siap Yang katanya bisa bawa kita ke tempat horror Bisa di-download di Playstore Nama aplikasinya Randonautica Ini gue udah di luar Siap buat main Oke Kalau dari tampilannya ini Kayaknya Randonautica ini Aplikasi ini Itu semacam kayak map gitu Ya kayak Google Map gitu lah ya Tapi dia menunjukkan tempat horror di sekitar kita Gitu Jadi nanti bakal keluar titik kayak gini nih Di jalan terdekat kita Gitu lah ya Dia nunjukin tempat horror di sekitar kita Terus kita bisa main kesana Terus membuktikan apakah tempat itu emang beneran horror Si Gunners ini mencoba untuk membuktikan gitu Ini keren banget sih Ini keren banget Kita coba lanjut dulu aja Oke Dia sendirian nih ya kayaknya Langsung aja gue otw kesana Oke Singkat cerita gue udah sampe Nih dia udah sampe ini tempatnya Daerah Tegal Sari deket warnet Oke Ya tempatnya Yang dituju itu Titiknya Tapi gak ada jalan buat masuk Bingung karena ntar disangka maling Oke Masuk guys Jalan masuk Tinggal di jalan masuk Oke Nah akhirnya dia sampe tempatnya nih Si Gunners nih Terus dia liat kanan kiri Ternyata kanan kiri cuman kayak Apa sih Pemohonan hutan-hutan gitu Dan gak ada jalan masuknya Itu cuman jalan lurus doang Gak ada kanan kirinya Nah sedangkan tempat ini Kayaknya ada di dalam hutan itu Akhirnya karena gak ada Jalan masuk kesana Dia memutuskan untuk mencari tempat lain Coba kita lanjut dulu aja nih Ini menarik banget sih Singkat cerita Gue nyari tempat lagi Oke Dan dia udah ngasih koordinat lokasinya Dia dapet tempat lagi Dan dia nyamperin kesana nih Full volume Biar kedengeran Oke Sekarang gue udah nyampe Di lokasi yang ditunjuk Ini gue gak tau nyampe dimana Karena sibuk liat hp dari tadi Dan tempatnya Asing buat gue Lokasinya Agak masuk Yaudah gue jalan aja Oke Jujur perasaan Udah kagak karuan Bingung jelasinnya Oke Untung gue bawa senter Oke Ya dia Emang udah siap ya Buat Kuburan Eh Kuburan And then gue Nyampe disana Oh Oke Gak pikir panjang Gue langsung cabut Ternyata Kuburan coy Dan sekarang Dengarin ini What Gila sih Wah Aku merinding Sumpah Wah Gila Langsung Wah Gila sih Langsung naik Semua nih Bunuhku nih Wah Aku merinding sih Sebelum komentar Kita tonton video Yang satunya lagi ya Ini yang mentahannya Katanya nih Ini mentahannya Oke Oke ini Kayaknya Oh Ini mentahan Waktu dia udah Nyampe di Kuburan tadi Ternyata Aplikasi tersebut Membawa dia Ke kuburan Gitu loh Nunjukin Tempat Horrornya Di kuburan Ngeri juga Sih cuy Menarik sih Aplikasinya Cukup menarik ya Mungkin disini Akan lebih jelas Aduh Aduh Iya 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 udah Balik 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 Gunners Wira Gunners Iya 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 Keren Keren Kamu kerennya Pertama makasih nih Udah kirim Kedua makasih juga Udah kasih tau nih Nama aplikasi ini Mungkin Bisa dicoba Mungkin ya Gak tau juga deh Nanti tergantung mood ya Mau nyoba atau enggak Terus Untuk videonya ini Jujur aja sih Pertama karena Emang gak bisa di download ya Jadi Aku gak bisa masukin ke Adobe Premiere Dan Gak bisa diteliti lebih Jelas lagi Tapi Secara Keseluruhan dari video ini cuy Gini deh Kalo Misal nih Si Gunners ini Pengen bikin Fake Ya Pengen bikin-bikin aja Gitu Kenapa Suara Yang tadi muncul itu Gak sekalian aja Suara orang nangis Gitu Itu yang di kepala aku sih Kalo ini Fake Kenapa Orang yang bikin suara Di kuburan tadi Gak sekalian nangis aja Suaranya Kalo suaranya nangis Otomatis Yang nonton kan langsung Eh ada Suara orang nangis Disana dia juga bisa langsung Gimik Ada suara orang nangis Dan nanti kalo misalnya Di upload di youtube Dijudul bisa buat clickbait Gitu loh Ada suara Gunteranak nangis Di kuburan Gitu Sekalian Tapi kenapa kok Suaranya harus Kayak gitu Kayak cuman Hihihi Gitu doang Bukan nangis Bukan Apa ya Aneh aja gitu Suaranya aneh aja gitu Itu sih yang di Kepalaku sih ya Tapi tetap Aku gak bisa bilang Ini Real atau enggak Karena aku gak Bener-bener tau Kalaupun mau bikin fake Kayak gini ya Gampang aja Bisa aja Kenapa enggak Atau juga kalo misalnya Kebutuhannya adalah Di upload di youtube Ya kenapa enggak gitu kan Selama views banyak Tapi ini Perjalanan Ceritanya tuh cukup Menarik gitu cuy Dari dia pake aplikasi Ya kan Pake aplikasi nih Iseng-iseng gitu Terus dia jalan Cari tempat horror Terus dia explore Sendirian Itu Itu keren sih Itu keren Kalo misalnya Aku sih gimana ya Gak tau sih Apakah aku akan mencoba Aplikasi ini Walaupun sebenernya Aku sangat-sangat Penasaran ya Tapi Gak tau deh Nanti gimana Untuk mencoba Aplikasi ini Aku akan memberi Sedikit tinggi Standarnya Yang dimana Kalo misalnya video ini Likesnya bisa Nampai 10 ribu Aku akan Pertimbangkan Oke Aku akan Pertimbangkan Untuk coba Oke Kita lanjut nih Ke email yang Berikutnya By the way Sekali lagi Makasih buat Gunners Oke Kita masuk ke email Yang berikutnya Selanjutnya Dari Arum Febriana Poltergeist Assalamualaikum Bang Alvin Waalaikumsalam Ini aku dapet video Dari grup temen-temen Katanya lagi viral sih Wah Boleh-boleh Soalnya Di video itu Kelihatan gemboknya Bergerak sendiri Terus Pas perekamnya Ngedeketin Karena pengen tahu Kenapa gemboknya Bisa gerak Eh ternyata Ada penampakan Kayak putih-putih Disitu bang Dalem pager Sebelah kanan Oke Coba dilihat bang Menurut bang Alvin Itu apa ya Makasih Sukses selalu Oke siap Kita coba Buat tonton Videonya Terlebih dahulu Oke Oke itu tadi videonya Dan Gimana menurut kalian Apakah kalian Langsung punya Penilaian kalian sendiri Bisa langsung tulis aja Di kolom komentar Kita Coba Tonton video ini Sekali lagi Nah ini dia Oke Yang pertama Singkat aja nih Yang pertama Aku gak tau ini video Dari mana Kayaknya ya Kalau dari Set-setnya ini De Jepangan gitu Kayak di Jepang gitu ya Tempat yang disakralkan Di Jepang Itu model-modelnya Kayak gini Kayaknya Yang dimana ada Putih-putihnya Kayak gini Kayak gini Kuil atau semacamnya Gitu ya Mungkin Aku juga gak tau ya Jadi Aku gak tau ini video Dari mana Yang bisa aku nilai adalah Secara set ini mungkin Adalah di Jepang Mungkin ya Dan Permasalahannya lagi adalah Gak ada dialog disini Jadi kita gak tau Bahasanya bahasa apa Terus Yang kedua Kalau misalnya Ini Fake Itu gampang banget Bikinnya bener-bener gampang Tinggal mungkin Di dalam itu ada orang Terus abis itu Yaudah Gemboknya itu tinggal Ditarik-tarik aja Dari dalam gitu Dia akan Gerak itu sendiri Itu gampang banget Terus Kita coba Cari nih Penampakannya Yang katanya Di sebelah kanan Kita coba lihat ya Oke Kok aku gak merasa Ada penampakan ya Oke Oh ini Oke Kayaknya sih ini Kalau kalian lihat ya Di bagian ini Ini ada Putih-putih yang tadinya Gak ada Di bagian dalam ya Di dalam Ruangan itu Ini kan gak ada nih Clear ya Gak ada putih-putih sama sekali Dari celah-celah hitam ini nih Lama-lama Kalau dimajuin pelan-pelan Dia akan ada putih disana Tuh Yang itu Memberikan kesan bahwa Ada yang ngintip dari dalam Jadi dia mendekat ke Apa Celah Dari pintu itu Gitu kan Terus ngintip ke depan Gitu Tuh Tapi itu terlalu tipis sih Toh juga videonya juga pecah banget Jadi Aku gak bisa bilang kalau Ya Itu ada penampakan disana Dan ini terlalu cepat banget Oke Menurutku itu sih Jadi kayaknya Buat bilang video ini Real Masih terlalu jauh Karena Ini gampang banget Buat bikin fake-nya Gampang banget Cuman sekedar Untuk bikin orang takut Ini simple sih Oke Gimana nih menurut kalian Apakah kalian setuju sama aku Atau Kalian sepemikiran Atau mungkin Kalian punya Pemikiran sendiri Punya opini sendiri Silahkan langsung tulis aja Di kolom komentar Atau mungkin kalian juga Punya informasi tentang video ini Silahkan juga tulis di kolom komentar Biar lebih lengkap gitu Informasinya Dan kita lanjut ke Email yang berikutnya Oke email yang berikutnya Dari Mufida Larasati Assalamualaikum bang Waalaikumsalam Aku Mufida Asli jombang Tapi tinggal di Surabaya Bang tolong diinvestigasi bang Kira-kira Ini settingan atau real bang Ini video rame banget Di WA Dan di story Facebook Temen-temen Aku di jombang juga lagi rame Aku gak tau Pastinya ini video Diambil kapan Ini kejadian di sebuah taman Di kota jombang Tolong ditelaah bang Thank you And sehat selalu buat bang Alvin Oke makasih Dan Kita coba Tonton dulu aja Videonya kayak Gimana Nah itu tadi videonya Wah gila sih Ini menarik banget sih Ini menarik banget sih Ini beneran di jombang cuy Orang jombang Tolong kasih tau Konfirmasi nih Apakah ini video Memang bener-bener dari jombang Dan Terjadi di taman Atau salah satu taman Di jombang Tolong konfirmasinya cuy Pasti banyak lah ya Orang jombang disini Oke Ini menarik banget Ini hampir sama kayak kemarin Yang kirim itu Aku lupa namanya Dari Bandung itu ya Yang ayunan gerak sendiri Ini Apa sih namanya ya Treatmeal Bukan treatmeal sih Apa sih Ini bukannya Buat olahraga gitu ya Kayaknya Dan Kalau kalian Sadar juga nih Disini ada lingkaran biru Ini kayaknya emang Dilingkarin ya Buat nunjukin disini tuh Ternyata ada Penampakannya Gitu Ternyata Yang dimana aku gak tau ya Itu apakah penampakan Bener atau enggak Tapi kita bisa coba Lihat sekali lagi nih Kalian sekarang fokusnya Kesana ya Coba Nah itu dia Wah gila sih Kenapa tiba-tiba aku merinding banget ya Ini di bagian ini nih Sekali lagi Aku mundurin ya Pelan-pelan Tuh Ya Itu kayak Semacam bayangan hitam gitu Yang dia lewat Tuh Ya Apakah kalian sudah menotisnya Aku mundurin sekali lagi deh Tuh Oke Dan Yang bikin aku merinding Sebenernya adalah Selain bayangan itu tadi Aku tuh tadi ngeliatin ini loh Bayangan ini loh Disini Ini juga gerak-gerak nih Bayangan yang disini nih Oke Oke Aku gak tau sih Ini bayangan orang Langkah Atau bayangan dari Benda-benda ini Apa sih ini namanya ya Alat-alat fitness Alat-alat kesehatan Entah apapun itu ya Mungkin disana ada yang lain Selain satu Dua ini Mungkin disini Sebelah ini juga ada gitu kan Terus ada bayangannya Dan Kenapa aku merinding Aku ngebayangin aja Kalau Ternyata Semua alat Di tempat ini Gerak sendiri gitu loh Itu ngeri banget sih Itu ngeri banget sih Nih Lihat nih sekali lagi nih Bayangannya sini ya Nih 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 gerak nih Oke kayaknya aku sedikit lama nih Buat menelah video ini Karena aku juga penasaran gitu Apakah ini beneran Atau enggak gitu kan Aku tonton Dari tadi Terus-terus Sampai akhirnya Aku menemukan beberapa Keanehan Dari video ini Nah kita awali dari Apa yang kita dapat Dari video ini Yang pertama adalah Jelas Nih Benda ini Bergerak dengan sendirinya Oke Disitu nih Bagian horornya Yang kedua Adalah ada bayangan disini Yang itu gerak-gerak terus Yang dimana aku gak tau Apakah itu Bayangan orang Atau itu Benda yang lain Yang semacam ini Yang gerak juga Di taman itu Dan yang ketiga Adalah Bayangan yang Lewat disini Oke Kita bahas Satu persatu Keanehan dari Tiga Hal ini Yang pertama adalah Kalau kalian lihat nih Aku tadi Sempat sadar aja Nih Kan dia gerak terus ya Dia gerak terus Dia gerak terus Nah Itu dia Apa kalian sadar Sekali lagi ya Kita tonton Nih bagian ini Nih bagian ini Kayaknya Benda ini Gak gerak sendiri sih Kayaknya ya Karena Ini Ini Akhir-akhir video nih Ini abis ini Nah kan selesai Ini akhir-akhir video Nah Benda ini Dari tadi Itu geraknya Ke arah yang sama Kesini Terus 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 waktu video mau selesai Dia berhenti Terus dia Balik arah Geraknya balik arah Gitu Ini tuh kayak ngasih kesan Kalau Videonya udah selesai Gitu Maksudnya Keperluannya udah selesai Keperluan untuk membuat ini Sudah selesai Kayak seakan tuh kayak gitu Itu yang pertama ya Kenapa kok Ending-ending video Dia berhenti Terus dia gerak Berlawanan Setelah berhenti Itu pertama Kesan yang aku dapetin Ya Dari Kok videonya mau selesai Terus Dia jadi berhenti Gitu Terus yang kedua adalah Bisa jadi Memang benda ini Bisa digerakin Terus ditinggal Gitu Kayak misalnya Misalnya ya Ayunan Ayunan itu Kalau misalnya nih Kalian Tarik Terus kalian lepas Terus kalian tinggal Ya kan Dia kan bisa gerak terus tuh Dia gerakannya tuh Masih lanjut kan Belum selesai gitu Dia masih bisa ngayun Sampai lama-lama Tambah pelan Tambah pelan Terus berhenti Kan gitu Nah ini terkesan seperti itu Kayak Tadinya digerakin Gerakin dulu tuh Gerakin Terus abis itu ditinggal Tapi dia masih gerak tuh Masih bisa terus gerak tuh Sampai akhirnya nanti Ending-ending Dia bakal lama-lama Tambah pelan Terus berhenti Terus karena beratnya gak seimbang Dia akhirnya balik Arah Geraknya Jadi terkesan seperti itu Gitu loh Kalau Kalau kayak gini Jadi kayak video ini di cut Sebelum Benda ini berhenti bergerak Benar-benar berhenti bergerak Gitu Kayaknya sih gitu ya Menurutku Jadi ada yang gerakin dulu nih Sampai lama Terus dia bakal Gerak sendiri Ditinggal Terus direkam Menurutku sih Gitu ya cara bikinnya Oke Kita lanjut ke Keanehan yang kedua nih Keanehan yang kedua adalah Bayangan di bagian ini Kalian bisa lihat terus deh Nih Bayangan bagian ini Tuh Dia gerakan Nah Dia gerak gitu Kayak apa ya Aku Aku Curiganya itu adalah Bayangan orang gitu Kenapa? Karena Pertama nih Ini kan bukan kamera CCTV Ini adalah Gak tau deh kamera apa Tapi yang pasti ini Di bawah Cukup pendek ya tempatnya Dan stay gitu Mungkin ini pake tripod Kameranya stay gitu Kalau ada orang yang naruh kamera disana Sengaja naruh kamera disana Gak mungkin dong Kameranya ditinggal gitu aja Pasti dijagain dong Kalau ditinggal gitu aja Ilang dong Ya kan Pasti dijagain gitu Berarti Seharusnya orangnya Ada di tempat ini Nah Kalau misalnya orangnya di tempat ini Katakanlah bayangan ini Yang gerak-gerak ini Adalah bayangan dari Benda yang sama kayak gini Atau semacam ini juga Yang dia juga gerak-gerak sendiri Sampai akhirnya bayangannya pun Ikut gerak gitu Kalau gitu kan Berarti kan Ya kita bisa simpulin Kalau disana ada beberapa benda nih Yang bergerak sendiri Iya kali Yang Jagain kamera ini Gak lari gitu Di kondisi Barang-barang di sekitarnya itu Gerak semua Itu kan Serem banget ya Tapi dia gak lari gitu Jadi ya Menurutku Bayangan ini Bukan Bayangan dari benda Semacam ini Atau semacam ini Yang bisa gerak sendiri gitu Tapi Bayangan ini adalah Bayangan orang Orang yang lagi nonton Ini bergerak gitu Nah orang ini Berdiri disini Kayak sengaja Buat emang Ngerekam gitu Tujuan mereka Emang bikin video ini Gitu loh Gitu sih Jadi Menurutku Ya Keanahan kedua Ini adalah Bayangan orang Jadi disini ada Orang Oke Di tempat ini Ada orang Entah itu yang punya kamera Atau orang yang Ngeliatin ini bergerak Mungkin komplotan Bisa jadi komplotan Mungkin satu grup gitu kan Ada yang gerakin ini Ada yang Ngerekam gitu Dan keanehan yang terakhir Adalah ketika ada Bayangan yang lewat disini Seakan bayangan itu Berjalan Menurutku itu adalah Bayangan Manusia juga Kayaknya ya Manusia juga gitu Kita coba Lihat dulu deh Oke Dua kali ya Berarti lewatnya Satu Dua Menurutku Karena ini taman ya Sangat wajar Kalau misalnya disini Ada orang-orang Yang lagi nongkrong Mungkin Lagi Pacara Mungkin Atau semacamnya Sangat wajar Dan kalau misalnya Ada yang lewat Disana Terus habis itu Bayangannya Masuk ke kamera Itu wajar juga Jadi bisa jadi Ini adalah bayangan orang Dua orang Yang lagi jalan kesana Tapi yang ketangkap Cuman bayangannya doang Itu bisa jadi Dan sangat bisa Kenapa? Karena ini terang kan Kalian bisa lihat nih Ini kan area terang nih Area ini Itu kena cahaya gitu Dari lampu taman Dari lampu disini Ya sama kayak inilah Nah karena lampunya Di daerah sini Ya Otomatis kan bayangannya Kan kesana semua Kayak bareng-bareng ini Kan bayangannya Kesana semua Berarti sangat mungkin juga Kalau misalnya ada orang Yang berjalan Ke arah sana gitu Terus dia kena Terus dia kena serot lampu Terus bayangannya kesini Itu sangat-sangat mungkin Jadi ya Apalagi dua kan Mungkin pacaran Atau gimana Mereka lewat Lagi jalan aja gitu Terus masuk aja ke kamera gitu Jadi ya Konklusinya Menurutku video ini Emang sengaja untuk dibuat aja Dan Ya untuk menggemparkan gitu Ya dasar aja deh Dasar aja Ini kenapa ada kamera di taman Dan bisa ngerekam kayak ginian Kalau misalnya gak ada orangnya Kayaknya Aneh aja gitu Gak sengaja ya kali Gak sengaja pakai tripod Gitu ditaruh disini kan Aneh aja gitu Itu adalah basic Dari semua kecurigaanku Ya Dimana Kenapa ada kamera di taman ini Pakai tripod lagi Oke Itu menurutku ya Gimana menurut kalian nih Apakah kalian semua mikiran Atau kalian punya opini sendiri Atau kalian orang jombang Yang menyaksikan bahwa Ini emang bergerak sendiri Silahkan langsung Tulis aja di kolom komentar Oke Dan kayaknya Itu aja video kali ini Dan itu tadi Adalah email-email Yang udah kita buka Di episode kali ini Gimana nih menurut kalian Video ini Apakah cukup menarik Cukup menghibur Cukup menakuti kalian Mungkin Atau gimana Silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa juga buat Like ya video ini Share ke teman-teman kalian Yang suka dengan konten-konten Seperti ini Dan buat kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe Yang terakhir Bye It's behind you Now Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax